hai hai, selamat datang kembali di channel Bramjorni selama ini video-video yang gua buat itu semua itu dari handphone, kalau satu buat recording kayaknya kurang mumpuni ya di sini speknya dicari di Google cukup membackup karena RAM nya itu udah 6GB ya ini kita baca Samsung Galaxy A70 itu kamera depannya 32MP dan memorinya 128GB RAM nya itu 6GB memori dari kamera ini Samsung A70 ini sudah cukup mumpuni kalau kita nge-vlog pakai kamera ini karena RAM nya itu udah 6GB, di sini ada speknya 6GB RAM nya kemudian memorinya 128GB yang internal ya kamera depannya itu 32MP kamera belakang 32MP plus 5MP plus 8MP jadi ada 3 kamera yang di belakang ya oke kita buka hmm octa-core processor ini udah cukup banget ya kita lihat dalamnya kayak apa ini masih baru banget kita unbox ya kita buka Samsung Galaxy A70 dia 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 Ini perlu kayak dalamnya isinya apa? Ini pasti perlu garansi. Oke, kalau gue nyaranin kalau beli yang garansi resmi Samsung Indonesia, karena ketika ada masalah, kita akan mudah untuk claim. Nah, ini ada kartu garansinya, ada buku petunjuknya, jadi kita aman. Ya, ini handphonenya, mirip dengan seri A yang gue pake sekarang untuk recording itu adalah A9 ya. Ini seri terbarunya, A70 Samsung Galaxy. Ini biasa, pelengkapan yang lain yang ada, charger, kabel, dan handspray. Itu aja guys, gak ada yang lain lagi. Ini malu, gue punya kamera yang dari handphone maksudnya, ya bukan kamera yang udah canggih-canggih. Tapi, ketika ada momen yang perlu kita ambil, perlu kita rekod, dan saat itu kamera handphone yang satu, low bed, kita bisa melakukan dengan kamera yang lain, dengan handphone yang lain maksudnya ya. Ya, gitulah kalau YouTuber modal handphone. Jadi, kita harus punya backup. Oke guys, kita buka dulu, kayaknya. Samsung-nya. Terlihat? Di belakang ini ada... Terlihatan gak ya? Ada... Tiga kamera ya. Sama seperti seri... Seri A9. Itu udah tiga kamera. Memberikan performa yang cukup bagus. Pengoperasiannya sama semua handphone. Gak ada beda-bedanya, cuma beda dari internal speknya ya. Kalau ini udah 6GB RAM-nya, dan 128GB untuk memori internal. Kalian bisa menambah dengan eksternal memori, supaya bisa menampung video lebih banyak, bisa menyimpan video-video lebih banyak. Oke guys, cukup sekian unboxing kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan informasi yang berbeda. Bye-bye.